Kenapa Tuhan bertemukan Tanpa Syafira Aku yang telah terima Kita yang tak mungkin Kamu tuh butuh waktu berdua sama anak kamu Jelas-jelas dia itu istri orang Rafa Dia istri aku Kamu jangan pernah selalu pikir Syafira Sisi Lebih baik aku busuk ke becara Daripada digangguin Terus-terus Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 hari ini Dan kalian bisa lihat ya bagaimana sedihnya Syafira mendengar kata-kata Dania Dan memang bener-bener ya Dania sangat keterlaluan Bahkan Julian pun syok banget ya mendengar kata-kata Dania Sementara itu terlihat Mona yang berusaha menenangkan Rafael Tetapi kenapanya Rafael memang sudah mulai gangguan jiwa Bahkan kata-katanya sudah mulai ngelantur lagi ya Tentu saja kita semuanya jadi gedeg yang dengerin Rafael ngomong gitu Bahkan dia mengatakan kepada Mona lebih baik dia membusuk di penjara daripada terus-terusan melihat Mona Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta Simak kelanjutannya hanya di HGTV Dan jangan lupa terus dukung si Netronku Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Bye-bye